Intro Beberapa kampus itu katanya banyak didominasi oleh kelompok ekstrim, radikal ya Baik mahasiswanya, tenaga pengajarnya, bahkan strukturnya misalnya Ini apa Mas Eros melihat benar gak pendapat opini seperti ini? Kadang-kadang orang mensimplifikasi mengenai pengertian itu Kenapa sih kita gak mulai dari dasarnya gitu ya Bahwasannya ada ekstremitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertutup Tapi basicnya selalu berpijak pada satu Meluasnya ketidakadilan, kepincangan yang sangat nyata Antara yang sini yang diterlantaran dan sini yang diperprivilege gitu kan Nah hal seperti itu kan terus merambat Lalu di satu sisi orang sekarang mengatakan Awas ancaman pada Pancasila Lalu kelompok tertentu Yang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Di sisi lain ancaman terhadap Pancasila itu kan Dari sisi lain yang setiap harinya juga banyak ya Saya gak yakin kok rakyat itu mudah dipengaruhin Saya banyak memang para pencerama yang saya anggap ini orang beragama Apa orang musuhnya agama sih Ngomongnya Tuhan terus tapi yang dibicarakan kok aduh kayak gitu gitu ya Saya bisa pahami itu, saya gak marah Karena memang kebiadapan itu dilihat setiap hari Kebiadapan orang berdasi, berkerudung, berjilbab itu juga banyak Bersorban Ya bersorban sama saja Sehingga saya lalu mengatakan Rakyat yang sudah terbuntukkan aluran aspirasinya Melakukan hal seperti itu Kita nih kaum intelektual harus berpikir Jangan cuma nudung aja Oh ekstremis, ekstremis Cari dong penyebabnya apa Ya kan Kita cari Kalau rakyat teredukasi dengan baik Ekonomi yang terpenuhin Ekstremisme itu hilang kok gitu ya Contohnya kita dulu mengenal Cina kayak apa Luda sana, luda sini gitu kan Wow jorok ya Kalau di Cina Sekarang Anda pergi ke Cina deh Bersih Kenapa? Dibangkan suatu peradaban Dimana ekonomi juga menunjang Ya bahwasannya marriage system berlaku Ya Yang gak kerja ya Gak ini gitu ya Kalau mau sehat Makanya saya waktu diundang ke Cina itu saya heran tuh Di setiap pojok tuh Waduh saya pikir ini cuman Karena saya diundang Berkunjung Karena ya Ah ini pasti pabrik udah dibersihin Sudah mengunjungin tiga pabrik Saya minta stop Di pabrik tiba-tiba Can we stop here? Oh Mr. Jarod Tidak di program Tapi saya minta Please Karena saya dengar begini-begini Akhirnya dia Oke Tunjuk aja Tunjuk itu Masuk Sama bersihnya Tunjuk satu lagi Sama bersihnya Dan setiap pojok tuh ada tulisan Quality is our future Kenapa ya Hanya digerakkan sebuah kata itu Kualitas adalah masa depan kita Dia bilang Kalau kita tidak mempertahankan kualitas Cina gak punya masa depan lagi Nah cobalah Itu kan hanya seorang yang visioner yang begitu Yang disini Tapi kan kembali lagi gini mas Cina seperti itu Karena faktor kepemimpinan Itu menurut saya itu ya Artinya Gerakan yang dilakukan Pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Deng Shofing Itu kan memang luar biasa Untuk memperba Apa Untuk membangun Cina ke depan pada masa itu Tahun 80-an Nah sekarang kan kita di Indonesia ini juga pastilah Untuk kita bang Ingin membangun Kita membutuhkan Kira-kira kan leadership yang kuat Yang seperti itu Yang visioner Yang punya misi Nah Kalau ini tidak pernah kita Dapatkan mas Untuk bangsa kita Saya kira kita tetap Bangsa yang terkebelakang Masyarakat ini ya Rumusannya Sebuah masyarakat Yang nilai kebudayaannya Ya 4,5 atau 5 Gak mungkin melakukan yang 8 Pemimpinnya gak akan lahir Ya Kalau sekarang ini dapatnya begini Ya memang kualitasnya sedang begini gitu ya Terima kasih Terima kasih.